Saya haturkan banyak kemasi kepada para hadirin, terutama pimpinan 21 URMAS yang tergabung dalam forum masyarakat Indonesia, FORMAS yang luangkan waktu untuk berkumpul hari ini untuk menyegarkan suatu peresmian dan terbentuknya forum ini adalah wujud kepedulian dan perhatian dari ibu-ibu bapak-bapak atas nasib bangsa kita yang sebentar lagi akan diserahkan kepada pimpinan nasional baru Prabowo Smianto dan Ibran Raka Buming Raka Saya tahu persis bahwa bapak-bapak ibu-ibu yang terbentuk dan hadir dalam ruang ini adalah betul-betul pendukung beliau-beliau yang sebentar lagi akan jadi pimpin nasional dan waktu itu tahun 18 Mei seperti dikatakan Pak Andoyo saya anjurkan kalau tidak salah Pak bahwa dialog nasional ini itu nanti dilembagakan supaya nanti organisasi-organisasi tergabung dalam forum ini menjadi pengawal pengawal pemantau sekaligus pengawas program-program yang akan dilaksanakan sepengdara lagi oleh Prabowo dan Mas Gibran tentu kita harapkan yang terbaik tentu kita harapkan semua program jalan mulus kita tentu kita harapkan dan doakan tidak ada korupsi tapi kita harus realistis kita ini manusia Indonesia sudah lama orang Indonesia dan kalau tidak diawasi pasti setan-setan itu selalu mengantui kita setan-setan yang saya maksud adalah koruptor-koruptor dan calon koruptor saya ulangi calon koruptor karena ini ada realitas Indonesia ini yang selalu menjadi perhatian dari Prabowo saya kita harus betul hati-hati mengenai program-program yang mungkin akan diganggu dengan koruptor-koruptor saya kira fungsi utama dari Formas ini menurut saya saya usuhkan adalah untuk jadi pengawas ya untuk jadi pengawal program-program dari Prabowo dan Mas Gibran program-program Prabowo dan Gibran sebetulnya lahirnya adalah karena yang dinamakan paradoks Indonesia mungkin saya kira banyak yang diantara yang hadir hari ini sudah baca kalau belum baca saya usuhkan saya anjurkan untuk dibaca buku yang berjudul paradoks Indonesia yang sudah menjalani beberapa revisi waktu itu kalau tidak salah mulai ditulis Prabowo dibantu tim akhlinya kurang lebih 10 tahun lalu dan direvisi direvisi terus masalah yang ditemui oleh Prabowo itu masih ada dan paradoks Indonesia yang dari dulu sampai sekarang masih ada bagi bapak-bapak ibu-ibu yang belum baca paradoks Indonesia ingin saya sampaikan dan jelaskan bahwa paradoks Indonesia yang disebut Prabowo adalah kondisi yang sangat kontradiktif di mana negara kita ternyata dapat anugerah dari emak kuasa yaitu sumber daya alam yang luar biasa disertai dengan iklim yang luar biasa dengan kondisi tanah yang subur dan luas dan kita diberikan curah hujan yang luar biasa banyak negara punya sumber daya alam resources tapi tidak punya curah hujan sumber air yang cukup